Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke postingan Faisal Asyagab Pada tanggal 29 Oktober 2021 Beliau membandingkan antara Jamayah Nadatul Ulama dengan RT RT kalau di organisir Sekarang jenengan datang ke RT-RT Itu tanya pada RT-nya Pak jenengan NU atau bukan? Pasti banyak RT-RT itu yang memegang adalah orang-orang NU Di desa saya RT-nya semua NU RW-nya juga NU Takmirnya NU NU dan RT jelas berbeda Warguson Faisal Asyagab Tugasnya juga beda Kalau ulama-ulama NU Warga-warga NU itu berdakwah Menyampaikan agama-agama Islam Menyampaikan-menyampaikan akhlak Kalau RT adalah administrasi kenegaraan Jadi beda RT-RT yang ada di Indonesia ini Insya Allah mayoritas adalah warga NU Biasal Asyagab Mohon anjak cross check Datang ke tempat-tempat Datang ke desa-desa Bahkan di pelosok Mereka mengenal NU Jadi kalau dibandingkan RT sama NU Ya pemikiran yang aneh Karena itu jalur berbeda Seperti orang jual gorengan dan sopir truk Itu jelas gak sama Mereka goreng yang satunya nyopir Tugasnya juga beda Seperti guru agama dan guru PPKN Jelas gak sama apa yang disampaikan di dalam materi Tetapi nilai-nilai yang diajarkan Secara garis besar Itu adalah untuk kerukunan umat Untuk Indonesia Ya untuk KRI Itu ulama-ulama NU Kemudian otak ini adalah cahaya Otak gigimikir Seperti postingan Asyagab Pada tanggal 29 Oktober Otak ini adalah nur Iya bener Pada dasarnya pada hakikannya Otak ini adalah cahaya Tapi cahaya ini Kalau jeningan seperti itu Otak jeningan bisa juga ketutup 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 apa ya Tertutup Karena pemikiran-pemikiran yang Apa itu Bagi saya liar Untuk memocokkan NU Dan jeningan membahas Membahas representasi NU Kalau memang ada Proposal Itu sewajarnya manusia Ada peluang Ambil Jadi Negara pun Juga Membutuhkan NU Dan yang Pelaku negara juga Orang-orang NU Untuk membesarkan Pondok pesantren Membesarkan madrasah Bangunan-bangunan Itu sinergi Antara kerjasama Bagaimana Negara memberi Penghargaan Kepada Warga Atau memberi Ormas-ormas Yang berkontribusi Besar Kepada Negara Karena Ikut Mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan itu Melaksanakan Ketergiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Karena kemerdekaan ini Harus diisi Dengan pendidikan Dengan Fasilitas Kesehatan Yang baik Itu ya Faisal Kalau Membandingkan RT Sama Jamnya NU Kalau RT Diorganisir NU pun Diorganisir Siap RT Itu ada Warga-warga NU Banyak sekali Bahkan Jangankan RT-nya RT Warganya Ada 300 Itu ditanya Yang NU Berapa Pasti Ada 80% Apalagi Di Jawa Tengah Jawa Tengah Kalau mereka NU itu Bukan Sepemikiran Jenengan Yang Jenengan Sampaikan Azim Azhari Membawakan Sebuah ajaran Enggak Yayazim Azhari Itu Mendirikan Wadah Kemudian Beliau Dan Ulama-ulama NU Itu Mengajarkan Seperti Ada Pondok Tafid Tafsir Mereka Juga Hadis Mereka Juga Ahli-ahli Dalam bidang Itu Banyak Sekali Orang-orang Yang diciptakan Orang-orang Yang berkualitas Orang-orang Yang ilmu Agamanya Itu Mumpuni Itu Di NU Bukan kok Azim Azhari Comot sana Comot sini Ya semua Akademisi Seperti itu Azim Azhari Tidak mengajarkan Hal yang baru Tidak membuat Ajaran baru Tidak Sesuai Pemikiran Jenengan Tidak Azim Azhari Tetap mengajarkan Ajaran agama Islam Sebuah Al-Quran Dan Adis Kemudian Ajak Jema'iyas Ya Semuanya Diajarkan Imamnya Juga Kalau dibandingkan Azim Azhari Dengan Imam Shafi'i Yuk Tidak Jambung Dengan Membandingkan Sesuatu Yang tidak Nyambung Azim Azhari Pun Di dalam NU Itu juga Imam yang Dianut Adalah Imam Shafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Itu juga Diajarkan di NU Ajaran-jaran Imam Shafi'i Imam Maliki Imam Hambali Dan Lain-lain Banyak Itu Faisal Azhari Jangan Berpikir Cahaya Kamu Ketutupan Dengan Buku-buku Yang kamu Baca itu Sesuai Dengan Pemikiran Kamu Akhirnya Kamu Tertutup Nur Cahaya Yang Dalam Otak Kamu Bukalah Carilah Wawasan Berdialog-dialog Yang Santun Dengan Warga-warga NU Jangan Sepihak Membuat Sebuah Video Dengan Justifikasi NU Itu Gini Kasian Sayang Berdialoglah Dengan Orang-orang NU Saya Kemana-mana Juga bersama Sahabat-sahabat Dari NU Terima kasih Ya Bahasa Asikop Semoga Mendengar Apa yang Penjelasan Saya Kalau Tidak Jelas Wah Memang Pemikiran Anda Seperti Itu Bukalah Pemikiran Anda Bukalah Cahaya Dalam Pemikiran Anda Anda Akan Menemukan Titik Terang Atau Memang Anda Sengaja Untuk Terkenal Membawa-bawa Nama NU Karena NU Itu Sudah Besar Nama Anda Ikut Besar Terima kasih Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih